Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini Boleh anda miliki Mau hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Alhamdulillah min shururi anfusina Wasayyi'ati amalina Man yadhi allahu falamudillala Waman yudlil falahadiyala Asshadu an la ilaha illallahu wahidahu la sharika la Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qalallahu azawajal Ya ayyuhal nasu Attaquu rabbakum Alladhi khalakukum Min napsu wahida Wa khalak minha zawjaha Wa basa minhuma Rijalan kathira Wa nisaa Wa attaquu allaha Alladhi tasaaluna Bihi wal arham Innallaha kana alaykum rakiba Wa qala azawajal Ya ayyuhal ladhina amanudtaqullaha haqqatukatih Wa la tamatunna illa wa antum muslimun Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanudtaqullaha Wa qaluluhu qalilu qalika wa sadeida Islikh lakum a'amalakum wa yufil lakum dunobakum Wa min yudhi illaha wa rasulahu Wa qala minta'atun wa wa qala minta'atun Wa qala minta'atun Akhwas sekalian Alhamdulillah Kita berjumpa kembali Kejian bersama saya dengan judul cukup berat Judul yang riskan Yang kadang saya sampaikan di suatu menjid Saya gak balik lagi ceramah Mudah-mudahan tidak terulang di sini Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql Beliau mengatakan Bahwa masalah tashabuh Adalah masalah paling krusial Dikatakan Innat tashabuh Sesungguhnya tashabuh Alladhi waqo'afihil muslimun Yang kaum muslimin terjatuh di dalamnya Berupa tashabuh bil kafirina Dengan orang-orang kafir Fi hadhal asri Di zaman sekarang Akhtor Yang tahu bahasa Arab Akhtor itu artinya apa? Bahasa Arabnya Akhtor apa? Akhtor itu paling khatir Paling bahaya Dibanding seluruh Fasa sejarah Tashabuh di tengah umat ini Artinya Tidak pernah kita temukan Dari masa ke masa Dalam sejarahnya umat Islam Tashabuh paling parah Kecuali masa sekarang Aling parah Anehnya Pembahasan seperti ini Sudah langka Pembahasan seperti ini Sudah dihindari kaum muslimin Bahkan akidah walau walbaru Sudah hampir tidak Menjadi pembahasan Pembahasan Kajian-kajian umat Islam Al-walau walbaru Oke Ayat-ayat Hadis-hadis Tentang Ketegasan kepada orang kafir ini pun Sudah jarang mendapatkan pembahasan Yang lebih miris Ngomong kafir aja susah sekarang Non muslim Iya Ini bahasa paling keren sekarang Non muslim Dan lucu Orang muslim pun Mau-maunya diprotes Karena ada orang kafir Tidak terima Dikatakan kafir Lucu Loh Kalau tidak terima Ya masuk Islam Itu selesai Memang gue maksain Cuma kita itu Ngomong Realita ayat Hadis Loh Katanya Haji Rasul Bapaknya Hamka Mengatakan Kalau kita Tidak boleh mengatakan kafir Ayat Ayat hadis yang membahas kafir Dikemanain Dibuang Itu katanya Jadi ternyata Anti kalimat kafir itu Sejak zaman dulu Haji Rasul Namanya siapa Yang tahu Yang menegasih uang Haji Ab Abdul Dipanjing juga Nyangkut Baterainya lemot Abdul Garim Amarullah Kalau Hamka Namanya siapa Haji Abdul Malik Abdul Garim Amarullah Disingkat Hamka Haji Hamka Malik Garim Ka Garim Amarullah Oke Seperti itu Makanya Hampir nyaris Kita tidak dengar Dari mulut Da'i Muslim Kalimat Walam Tardu'ankal Yahud Carang Sudah kita Temukan Mereka Mengupas Tafsir Qul Ya Ayuhal Kafirun Ya Padahal Allah Mengulang-ulang Konteks Seperti itu Dengan berbagai macam Ungkapan Baik Kafir Secara umum Khususnya Yahud Walnasarah Walan Tardu'a Walan Kalau Antu Membahas Bahasa Arab Lan itu Memberikan Faidah Penta'abitan Pengabadian Rasulullah S.A.W. Mengatakan Latat Tabi'unna Subhanallah Kita yang Malahanyut Allahuakbar Di era Globalisasi Bukan kita Malah Menekaskan Akidah Walak Walbar Bersikap Tekas Dalam Masalah Tashabuh Rasul Sudah Memprediksi Umat ini Yang akan Hanyut Allah Makin Nangis Ketika Mendengarkan Rasulullah S.A.W. Bersabda Lata'at Lata'at-tabi'unna Sanana Man Kana Qablakum Kalian Akan Mengikuti Sanan Atau Sunan Bukan Sunan Kunung Jati Atau Sunan Bunang Sunan Itu Jama'at Sunnah Maknanya Tradisi Ajaran Perilaku Kebiasaan Termasuk Sistem Umat Sebelum Kalian Secengkal Demi Secengkal Sehasta Demi Sehasta Yang Ngeri Lau Dakharu Fi Cukhra Daghbin Ladakhaltumu Seandainya Mereka Masuk Keliyang Hewan Seperti Biawak Yaitu Bob Kalian Memasuki Juga Pertanyaannya Gini Pak Kepada Andrusu Apa Ada Orang Masuk Keliyang Hewan Bob Ada Gak Mungkin Apalagi Orang Arab Bob Itu Paling Gede Segini Ya Kecil Kecil Ya Segede Tekus 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 Apa Segede Tekus Tekus Apa itu Tekus Yang Kawaan Itu Ada Tekus Papua Pernah Tahu Itu Diburu Orang Dimakan Di Sona Kudu Gede Itu Bob Di Arap Juga Halal Makanya Jangan Sampai Salah Menderjemahkan Bob Itu Biawa Karena Biawa Itu Bahasa Arab Ini adalah Warol Warol Itu Haram Bob Itu Halal Cuma Rasulullah S.A.S. Enggak Suka Karena Pribadinya Ibaratnya Bahasa Sekarang Enggak Selera Kan Ada Makanan Halal Tapi Enggak Selera Contoh Saya Sampai Hari Ini Antum Mau Tawari Belut Istimewa Enggak Bakal Belut Sudah Seumur Umur Anah Sampai Hari Ini Belum Pernah Makan Belut Melihat Aje Udah Langsung Ingat Ularnya Tapi Ada Orang Masya Allah Belut Jangan Ditanya Cengkol Sama Cengkol Cengkol Itu Maju Mundur Orang Masya Allah Ada Senengnya Jengkol Itu Apalagi Semur Suami Istri Itu Enggak Pernah Cocok Di rumah Tangganya Kompaknya Cuman Makan Jengkol Oke Artinya Umat Ini Akan Meniru Ajaran Umat Lain Walaupun Walaupun Mustahil Dihadapan Agama Kita Mustahil Kan Pak Ada Orang Masuk Kelih Hewan Biawa Mustahil Enggak Sekarang Umat Islam Wanita Berbagian Pelanjang Wanita Muslim Pakai Cawat Kemal Ke Bandara Mustahil Enggak Sekarang Umat Islam Terjebur Terjebur Kedalam Berbagai Macam Perjudian Homer Ya Konser Berbagai Macam Hal-hal Yang itu Tidak ada Dalam Islam Sampai Rasulullah Menggambarkan Menggambarkan Layatianna Ala Umati Ma'ata Ala Bani Israel Hadwan Na'li Bin Na'li Lau Kana Min Humman Atta Ummah Ma'ala Niyatan Lekana Min Umati Man Yaf'alu Dhalik Akan Terjadi Pada Umat Seperti Yang Telah Terjadi Pada Bani Israel Saking Persitnya Seperti Sandal Ketemu Pasangan Antum Beli Sandal Cepit Tempelin Begini Tumpuk Kata Orang Jogja Plak Ciplek Persis Digambarkan Rasulullah S.A.W. Seandainya Di antara Mereka Mendatangi Menzinai Ibunya Di tengah Jalan Dalam Kondisi Ramai Umat Ku Akan Niru Juga Sekarang Saya Tanya Tradisi Mereka Yang Diteru Umat Islam Apa Di Eropa Ada Pang Di Kita Ada Enggak Ada Enggak Lebih Hebat Pang Rock Berarti Mbahnya Itu Di Di Pang Di 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 Disini Ada Nggak Indonesia Idol Apa Yang Tidak Ada Mereka Dulu Menyembah Kuburan Umat Islam Juga Menyembah Kuburan Mereka Dulu Mengkultuskan Terhadap Berhala Umat Islam Juga Bahkan Di Akhir Zaman Umat Ini Akan Mengikuti Musyrikin Menyembah Berhala Hanyut Umat Yang Melebur Umat Yang Hilang Jadi Dirinya Umat Yang Sudah Tidak Memiliki Karakter Sehingga Ada Yang Salian Untuk Membahas Masalah Ini Penting Masalah Tasyaupuh Ini Penting Untuk Membedakan Mana Yang Boleh Mana Yang Tidak Transferan Yang Dari Non Muslim Karena Sebagian Memang Nyata Merusak Dan Sebagian Yang Ada Yang Lain Itu Memang Memperbaiki Dan Membangun Umat Namun Anehnya Yang Merusak Ini Lebih Cepat Ditransfer Umat Islam Yang Cepat Itu Ya Subhanallah Saya Melihat Di Eropa Ketika Satu Bulan Di Di Cerman Transportasi Itu Tertib Rapi Disiplin Ini Mana Gak Ada Orang Itu Gak Ada Yang Ngerokok Sambil Jalan Gak Berani Gak Saya Temukan Selama Sebulan Orang Itu Jarang Memang Ngerokok Kalau Ngerokok Pun Di Tempat Smoking Area Bus Berhenti Pada Tempatnya Bahkan Yang Lebih Betul Betul Mengetuk Menarik Hati Saya Antum Naik Kendaraan Apapun Mau Trem Mau Bus Mau Apa Itu Kereta Mau Kapal Kalau Sekarang Kurang Tempat Duduknya Yang Masuk Orang Tua Lansia Perempuan Semuanya Ngalah Laki-laki Walaupun Tatonya Segede Ember Ngalah Berdiri Bahkan Termasuk Saya Mendapatkan Kehormatan Karena Pakai Peci Wah Ini Muslim Disuruh Duduk Saya Amak Priman Patunya Segede Ember Tapi Disini Masya Allah Dan Kecepatan Kendaraan Kalau Sudah 80 Semu Kurang 70 Jadi Mobil Peratusan Itu Kaya Diremot Di Jalan Dan Gak Ada Yang Saling Tekung Potong Tekung Potong Kayak Antum Naik Motor Enggak Ada Di Jerman Tertib Ikut Antri Motor Aja Antri Di Belakang Wah Kalau Antum Disana Udah Enggak Saber Iya Kosong C C Yang Menarik Lagi Kalau Di Depan Ada Lampu Merah Sekarang Berhenti Dulu Kalau Memang Ada Yang Lewat Nyebrang Kalau Kita Enggak Maju Syukurin Nah Kita Nyukurin Emang Susah Sendirian Saya Kalau Kita Itu Enak Sendirian Susah Dibagi Bagi Itu Makanya Banyak Mental SMS Senang Melihat Orang Susah Susah Melihat Orang Senang Ini Enggak Ada Makanya Sampai Ketika Saya Keliling Sama Konsul Yang Ada Di KBRI Pancasila Disini Pak Tenggang Rasa Itu Pancasila Pancasila Cuman Motodok Mana Kelakuan Pancasilanya Tenggang Rasa Mana Itu Mendahulukan Kepentingan Umum Daripada Golongan Pribadi Mana Itu Kan Isi Pancasila Itu Masya Allah Ini Fakta Nah Sekarang Kita Masuk Kedalam Definisi Tashabuh Menurut Bahasa Tashabuh Ialah Mirip Serupa Niru Mirip Serupa Niru Mirip Serupa Niru Jadi Man Tasabhah Bi Kaumin Fawwa Minhum Mirip Mas Pakaian Antum Kok Mirip Pendeta Berarti Antum Tasabuh Dengan Pendeta Mas Potongan Rambut Antum Kok Mirip Apa 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 Berarti Antum Tasabuh Itu Menurut Istilah Memeniru Mirip Terus Apa Lagi Menyerupai Orang Kafir Dengan Berbagai Macam Tingkah Apa Namanya Jenisnya Kan Kafir Itu Berjenis Jenis Nanti Kita Akan Sampaikan Dalam Akidahnya Satu Komah Ibadahnya Komah Adat Istiadatnya Dan Perilaku Mereka Secara Khusus Ini Tasabuh Dengan Demikian Kesimpulannya Bila Kita Meniru Mereka Bukan Dalam Masalah Akidah Mereka Adat Itiadat Mereka Ibadah Mereka Dan Tidak Tabrakan Dengan Nas Agama Dan Tidak Mengandung Kerusakan Itu Dibolehkan Dan Tidak Termasuk Tasabuh Yang Dilarang Sekarang Pertanyaan Berikutnya Kenapa Kita Dilarang Tasabuh Hadir Nasalian Secara Umum Kalau Ada Orang Disuruh Untuk Mengamalkan Islam Ditanya Kenapa Kita Solat Jawabannya Disuruh Oleh Allah Ini Harus Kita Lakukan Kita Harus Miliki Kita Harus Letakkan Di Benak Kita Sebelum Kita Itu Berislam Itulah Dasar Kita Ini Yang Akan Membuat Mudah Di Dalam Mengamalkan Dinul Islam Tapi Kalau Antum Prinsipnya Ah Kalau Enggak Masuk Akal Saya Enggak Terima Nah Akal Mu Sapiro Oh Jangan Jangan Nanti Yang Problem Itu Di Akal Mu Enggak Masuk Akal Lu Akal Mu Cilik Kok Coba Ini Gede Yang Problem Sekarang Pak Pesawat Sudah Bagus Kok Sekarang Enggak Bisa Mendarat Di Bandara Jogja Pesawat Yang Tingkat Antum Tak Pernah Naik Itu Wana Pernah Naik Dua Kali Itu Pak Sayap Itu Sampai Begini Itu Kalau Berhenti Tingkat Bawa 800 Bisa Bukan Salahnya Pesawat Runway Enggak Cukup Mau Jangankan Ke Jogja Di Soekarno Aja Masih Belum Bisa Enggak Tau Yang Baru Ini Bisa Enggak Bisa Karena Itu Untuk Bentangan Panjang Nanti Jangan Jangan Mendarat Di Rumah Orang Bahaya Itu Kalau Ancang Terbang Ternyata Masih Jalan Darat Terus Baru Nyampe Rumah Orang Bahaya Runway Panjang Kurang Oke Nah Baru Kita Sekarang Setelah Kita Mengetahui Memang Samyakna Wata'na Kita Tenteram Kalau Sudah Bisa Memiliki Sikap Samyakna Wata'na Baru Boleh Kita Mencari Cari Hikmahnya Apa Dibalik Perintah Larangan Tersebut Stasabu Dilarang Oleh Allah Dengan Orang Orang Non Muslim Kafir Tadi Satu Asas Agama Mereka Itu Dibangun Di atas Kerusakan Dan Kesesatan Lu Antum Niru Batin Ya Sekarang Tuhan Antum Satu Tuhan Mereka Tiga Akhirnya Ketika Kita Niru Umat Islam Malah Lebih Hebat Tuhannya Banyak Lebih Banyak Daripada Mereka Bahkan Ada Yang Tidak Kehitungan Siapa Yang Mengatakan Allah Dimana Mana Waduh Masya Allah Berapa Dimana Mana Ada Apa Jutaan Dan Anehnya Juga Subhanallah Fitrah Orang Yang Mengatakan Allah Dimana Mana Gak Pernah Kalau Berdoa Kecuali Begini Ya Allah Berikan Duh Kenapa Anda Sekarang Ini Fitrah Anda Mengangkat Tangan Ke Langit Kalau Allah Dimana Mana Harusnya Mintanya Gimana Rabbana Fiturnya Kan Bisa Aja Di Sona Sini Rabbana Ya Ya Kebetulan Pas kita Ngomong Rabbana Jangan Jangan Allah Di Depan Kita Atau Malah Di Belakang Gak Mungkin Ya Subhanallah Begini Pak Sampai Ya Allah Sampai Di Arofa Itu Begini Sampai Fitrah Ya Yang Kedua Tasabuh Akan Meniru Akan Menjemurkan Pada Apa Meniru Mengikuti Otomatis Sudah Antum Kalau Sekarang Niru Perilaku Akidah Ibadah Mereka Otomatis Ya Terus Kemudian Tasabuh Akan Memelahirkan Kekaguman Allah Pasti Kagum Seneng Condong Ya Kemudian Yang Terakhir Tasabuh Akan Melahirkan Kecintaan Condong Seneng Itu Contoh Haja Pak Sekarang Perilaku Orang Yahudi Nasroni Yang Sudah Ditiru Umat Islam Disebutkan Oleh Syekh Husaymin Ada Sepuluh Dan Ini Sebetulnya Tafkis Aslinya Ada Di Dalam Kitab Iktidaw Sirotul Mustaqim Karya Imam Ibn Tenia Nomor Satu Hasud Hasud Itu Sebetulnya Penyakit Awal Siapa Bila Orang Yahudi Nasroni Menolak Da'wahnya Nabi Muhammad Hasadan Min Iddi Anfusihi Hasud Tapi Sekarang Umat Islam Subhanallah Makanya Dikatakan Oleh Rasulullah Dabba'alikum Da'ul Umami Qablakum Telah Menggelayutin Kedalam Kalian Penyakit Umat-umat Sebelum Kalian Yaitu Apa Al-Hasadu Al-Bagda Yang kedua Bakhil Bakhil Itu Hadir Salian Milik siapa Disebutkan Yang tadi Hasud Hasud Anda Al-Hasadu 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 Al-Nisa Ayat 36 37 Bakhil Tapi Sekarang Umat Islam Kadang Malu Kita Non Muslim Punya Berapa Proses Di Indonesia Nasoro Itu Paling Banter 5% Tempat Ibadah Mereka Dimana Mana Megah Kita Memecit Kecil Aja Menjeleng Ya Di Jalan Masang Terum Itu Malu Ya Malu Gak Terhormat Padahal Bak Kalau Saya Ngitung Kalkulasi Pernah Nisan Atau Apa Kecing Di Kumpuran Pernah Saya Adakan Apa Namanya Penghitungan Kalau Di Indonesia Ini Ada Lima Juta Kuburan Yang Berkicing Tau Enggak Kecing Kita Bikin Nilai Rata-rata Satu Kecing Lima Ratus Ribu Padahal Ada Satu Kuburan Itu Sampai Habis Berapa Dua Lima Juta Rumah Penuh Cendela Pintu Ada Ya Yang Kasurnya Yang Belum Mungkin Itu Lima Ratus Ribu Kali Lima Juta Coba Masya Allah Rumah Sakit Gratis Sekolah Gratis Kita Dapat Itu Baru Kuburannya Belum Selamatannya Saya Hitung Selamatan Satu Kali Selamatan Itu Lima Belas Juta Prosesi Dari Hari Tiga Tujuh Empat Puluh Seratus Itu Lima Belas Juta Kali Yang Mengadakan Sepuluh Juta Allahu Akbar Makanya Sering Saya Tegaskan Dimana Mana Saudi Itu Enggak Terlalu Kaya Jauh Kayaan Indonesia Seandainya Di Saudi Itu Yang Kaya 30% Dari Rakyatnya Gak Ada Apa Apanya Dibanding Indonesia Kalau Seandainya Yang Kaya Itu 10% Dari 240 Juta Dengan Orang Saudi 30% Dari Berapa 45 Juta Tapi Kenapa Sumbangannya Dimana Mana Majid Masya Allah Hampir Di Seluruh Negara Negara Islam Di Kaum Muslimin Dapat Bantuannya Belum Dainya Kenapa Simple Jawabannya Nek Saudi Nggak Selamat An Orang Nggak Ada Orang Indonesia Lahiran Selamat An 5 5 Kali Mithoni Lahiran Coplo Udel Sepasaran Mudun Lemah Ya Subah Selapan Waduh Habis Melarat Jangan 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 Gitu Tuk Wadus Cilik Nyemplek Selamat Tane Pengloro Wadus Itu Ini Belum lagi Yang kita hitung Rokoknya Masya Allah Waduh Masya Allah Saya punya Buku Judulnya Wahai Perokok Inilah Surgamu Itu Saya Gambar Asbak Jadi Surga Perokok Asbak Kanker Positif Nuh Kalau Seandainya Perokok Tahun 2013 Itu Dikalkulasi Oleh WHO Badan Kesehatan Internasional Indonesia Itu Jumlahnya 83 Juta Ya Kalau 83 Juta Satu Perokok Itu Merokok Satu Hari Satu Bungkus Berarti 10.000 Berapa Hampir Satu Triliun Sehari Ya Allah Padahal Untuk Tahun 2017 Yakin Meningkat Bahkan Baby Smoker Terbanyak Ternyata Di Indonesia Baby Smoker Kenapa Karena Sejak Kecil Ketika Bayi Digenong Bapaknya Sudah Dilatih Rokok Bahkan Ada Yang Kadang-kadang Dicolok Dikit Bayi Dicoba Cobain Ya Allah Melimpah Cuma Memang Orang Indonesia Itu Aneh Diminta Susah Ditipu Gampang Coba Antu Minta Isoda Apalagi Bahasan Untuk Pesantren Mejid Da'wah Itu Paling Sulit Makanya Laku Kebangsaan Pesantren Mejid Dan Juga Da'wah Ya Dana Dana Ya Dana Dana Ya Dana Ya Dana Dana Ya Dana Ya Dana Dana Da'wah Selalu Kekurangan Dana Itu Alot Alot Bakhil Kenapa Niru Orang Non-Muslim Kafir Yang ketiga Adamu Kabulil Hak Sulit Untuk Menerima Kebenaran Padahal Yang Menyampaikan Itu Jelas Dalilnya Yahudi Disampaikan Dalil Dalil Ke Oleh Rasulullah Tolak Dan Yang Ketiga Yang Kempat Tahriful Kalim Amma Wadi Menyimpang Confirm Allah Kalau Dulu Tekstnya Yang Dirusak Sekarang Tidak Bisa Rusak Lewat Tafsiran Tafsiran Yang Liar Dengan Istilah Tafsir Kontektual Itu Atau Hermenik Hermenitik Ujung 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 Tafsir Liar Menurut Saya Itu Sayanya Siapa Saya Kemarin Ngasih Satu Gambaran Otak Manusia Karena Ada Semacam Pelatihan Guru Karyawan Baru Di Mejid Mejid Saya Belum Selesai Ada Tiang Belum Ditembok Saya Minta Sepuluh Karyawan Untuk Menilai Tiang Yang Belum Selesai Tersebut Masing Masing Sepuluh Orang Beda Pendapatnya Loh Kalau ini Disuruh Untuk Memandang Agama Coba Nek Tiang Gak Apa-apa Agama Kalau diperlakukan Seperti itu Apa Gak Hancur Oleh 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 Itu Kalau Kita Ingin Mencari Permah Apa-apa Namanya Islam Yang Benar Adalah Islam Yang Dijamin Orang Yang Masuk Surga Yaitu Sahabat Tabi'in Dan Tabi'ut Tabi'in Mas Problematika Sekarang Adalah Bukan Quran Sunnah Kalau Al-Quran Jelas Sohih Hadis Yang Sohih Juga Gak Mungkin Salah Yang Bisa Salah Apa Pemahaman Oleh Karena Itu Rasulullah Para Ulama Dari Kalangan Sahabat Ketika Menafsiri Firman Allah Ya Allah Berikanlah Aku Petunjuk Di dalam Memahami Dan Mengamalkan Sirat Al-Mustaqim Menurut Ali bin Nabi Talib Kitabullah Sebelum Taklim Dikasih Eskrim Tujukkanlah Kami Di dalam Memahami Dan Mengamalkan Menurut Ali bin Nabi Talib Sirat Al-Mustaqim Adalah Kitabullah Menurut Abdullah Ibn Mas'ud Al-Islam Menurut Ibn Abbas Adalah Al-Quran Coba Kita Ambil Tafsirnya Tiga Pembesar Ali Tafsir Yang Tidak Diragukan Kehebatannya Karena Telah Mendapatkan Justis Dari Rasulullah Mendapatkan Rekomendasi Dari Rasulullah Ya Allah Ya Allah Tunjukkanlah Kami Di dalam Memahami Dan Mengamalkan Islam Al-Quran Kitabullah Menurut Memahaman Dan Pengamalan An'amta Alihim Siapa Mereka An'amta Alihim Dijelaskan Oleh Allah Di dalam Surat An-Nisa Tidak lain Adalah Nabiyin Nabi Paling Hebat Paling Mulia Rasulullah Siddiqin Manusia Paling Jujur Setelah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq Dan Syuhada Yang Dicamin Masuk Surga Mereka Yang Afad Perang Uhud Perang Badar Perang Ahsab Dan Yang lainnya Dan Salihin Manusia Paling Baik Paling Soleh Setelah Rasul Sohabat Tabi'in Dan Tabi'ut Tabi'in Inilah Yang Dikatakan Udah Rasulullah Khairun Nasi Korni Summaladina Dengan Demikian Ketika Muncul Perpecahan Rasulullah Nasi Sulu Siapa Ternyata Sekarang Lebih Mengedepankan Taksir Orang Yang Gak Jelas Memahaman Yang Gak Jelas Surganya Dan Aneh Abdullah Ibn Masud Mengatakan Bila Kamu Ingin Menjadikan Seorang Sebagai Teladan Jadikan Sohabat Rasulullah Sebagai Teladan Alasannya Cukup Tiga Karena Mereka Paling Baik Hatinya Paling Dalam Ilmunya Dan Paling Sedikit Penyimpangannya Paling Baik Hatinya Karena Iman Takwanya Gak Diragukan Paling Dalam Ilmunya Karena Mereka Langsung Belajar Kepada Rasulullah Tahu Bagaimana Rasulullah Menamsirkan Ayat Perayat Tahu Bagaimana Rasulullah Mensyarah Menjelaskan Sampai Mempraktekkan Sunnah Satu Bersatu Kalau Seandainya Mereka Salah Itu Pun Langsung Ditegor Oleh Rasulullah Kalau Seandainya Rasulullah Gak Melihat Ditegor Oleh Allah Jangankan Sahabatnya Rasulullah Saja Ketika Melakukan Sedikit Kekeliruan Langsung Ditegor Oleh Allah Abasa Wata Wala Makanya Diantara Sahabat Ketika Menjelaskan Tentang Masalah Perkara Itu Boleh Atau Tidak Mereka Mengatakan Contoh Masalah Azul Kuna Na'zil Wal Quranu Yanzil Walayan Hana Anzalik Kami Melakukan Azul Apa Itu Azul Ini Kayaknya Pada Belum Balik Azul Itu Menumpahkan Air Mani Dil War Rahim Kami Melakukan Azul Quran Turun Tidak Melarang Kami Aisyah Juga Begitu Ketika Ikhram Ngolesin Minyak Wangi Sebelum Ikhram Dijidatnya Dikeningnya Aslinya Perempuan Perempuan Kan Gak Boleh Pakai Minyak Wangi Beliau Menjelang Ikhram Mengoleskan Minyak Wangi Di Dalam Riwat Sunan Abi Dawud Beliau Mengatakan Apa Kami Mengoleskan Minyak Wangi Dikening Kami Rasulullah Melihat Tidak Melarang Kami Kalau Zaman Rasul Seperti Itu Kalau Kita Sekarang Salah Siapa Yang Negor Paling Sedikit Kesalahannya Patut Sudah Jelas Surganya Imannya Kuat Ilmunya Dalam Sedikit Penyimpangannya Loh Loh Apa Tidak Patut Antum Jadikan Suri Taul Adan Nyari Apa Lagi Antum Sudah Disiapkan Seperti Ini Tapi Akhirnya Yang Kita Ikuti Yang Mereka Tidak Jelas Memahamannya Muncullah Berbagai Macam Penyimpangan Pak Insya Allah Al-Quran Tidak Seperti Taurat Injil Kalau Taurat Sudah Hilang Aslinya Injil Sudah Hilang Aslinya Tapi Allah Menjamin Tapi Al-Quran Dan Sunnah Bisa Dibelokkan Lewat Tafsirnya Pemahamannya Kemudian Al-Ghulu Fis-Salihin Nomor Lima Adalah Berlebihan Terhadap Orang Soleh Bagaimana Dulu Sikap Orang Yahudi Terhadap Uzair Dikatakan Anak Allah Nasara Juga Isa Ibnullah Dan Mereka Juga Mengkultuskan Beberapa Tokoh Tokoh Mereka Sampai Pada Tingkatan Ketika Saat Taurat Injil Hilang Maka Yang Ada Kitab Perjanjian Lama Dan Baru Dimunculkan Tafsir Tokoh Tokoh Itu Makanya Yang Adakan Yohana Apa Lagi Markus Matius Nama Nama Siapa Itu Nabi Ulama Ulama Mereka Dulu Yang Menafsiri Taurat Injil Ketika Itu Ilang Tinggal Sisanya Eh Sekarang Kan Juga Begitu Orang Sudah Banyak Tidak Mengindahkan Al-Quran Sunnah Yang Ada Imam Syafi'i Abu Hanifah Malik Dan Yang Lainya Malah Ini Ilang Yang Tinggal Nya Adalah Kiai Kiai Lokal Menurut Kiai Bejo Menurut Kiai Samudra Menurut Kiai Itu Hilang Allahuakbar Hulu Padahal Allah Katakan Terus Kemudian Nomor 6 Tua Makhlukin Menta Makhluk Ya Mereka Menjadikan Ya Siapa Itu Pastur Terus Kemudian Pendeta Terus Siapa Akhbar Ahbar Itu Ulama Jadi Rujukan Akhirnya Sampai Pada Tingkatan Menghalalkan Mengharamkan Menurut Mereka Sudah Tidak Menurut Kalah Kalah Rasul Hilanglah Agama Mereka Terus Kemudian Yang Ketujuh Kependetaan Keresien Ya Kerjanya Cuman Dikir Tapa Semedi Itu Nggak Ada Islam Itu Bahkan Katanya Maulana Malik Ibrahim Salah satu Wali Sembilan Di dalam Islam Sudah Tidak Ada Pertapaan Tapanya Umat Islam Adalah Solat Iktikaf Dan Membaca Al-Quran Tapi Masih Didiru Selanjutnya Menyand Membangun Masjid Di atas Kuburan Atau Sebaliknya Itu Nggak Ada Dulu Di Islam Nggak Ada Antum Lihat Sejarah Sejak Zaman Rasulullah Kulafur Rasidin Sampai Umawiyah Abasyah Bahkan Campur Radu Antara Kuburan Dengan Mejid Itu Baru Muncul Abad 13 14 Sebelumnya Nggak Ada Itu Nggak Ada Kemudian Nomor 9 Beragama Lewat Musik Lewat Lagu Nyanyi Nggak Ada Dulu Antum Lihat Rasulullah S.A.W. Ketika Jihad Ketika Dimancit Nggak Ada Baru Akhir Akhir Ini Nyanyi Laku Dijadikan Ibadah Ibadah Itu Nyanyi Nyanyi Itu Ibadah Itu Nggak Ada Makanya Sekarang Bahkan Apalagi Dipadu Dengan Masukan Dan Ekonomi Berjadi Rington Jadi Semakin Semakin Awet Karena Kalau Sudah Jadi Rington Lumayan Kalau Menanggannya Satu Juta Sekali Batuk Seribu Ya kan Antum Telepon Batuk Itu Seribu Halo Assalamualaikum Itu Seribu Kali Sejuta Berapa Satu M Masya Allah Dan Itu Menjadi Suatu Kebanggaan Yang Orang Sumatera Pakai Bahasa Sumateranya Yang Jawa Paling Tidak Lir 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 Tombow Hati Apa Ya Allah Ya Rabbi Kulon Nyuun Pangapun Teng Itu Yang Terakhir Tidak 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 Satu Kelompok Dengan Kelompok Lain Saling Menyesatkan Tanpa Dasar Sekarang Sesat Menyesatkan Dulu Katolik Sama Protestan Itu Tidak Akor Bahkan Di Indonesia Ketika Datang Pertama Kali Portugis Membawa Katolik Saat Datang Itu Belanda Membawa Protestan Melarang Agama Katolik Berkembang Hidup Di Indonesia Dilarang Satu Tapi Ini Sudah Menimpa Umat Islam Ini Kalau Yahudi Nah Sekarang Kita Lanjut Masalah Hal-hal Yang Sekarang Dilarang Dilarang Oke Sekarang Apa Saja Yang Kita Dilarang Untuk Tasabuh Bidang Bidang Yang Dilarang Untuk Tasabuh Dan Hukumnya Haram Selain Itu Tidak Ada Masalah Yang Pertama Adalah Umur Al-Apa'id Di Dalam Perkara Perkara Akidah Silah Ya Silahkan Selain Itu Akidah Contoh Ketika Saat Belanda Bisa Dijatuhkan Oleh Jepang Dan Akhirnya Jepang Masuk Ke Indonesia Tahun Berapa 1442 Kemudian Keluar Tahun Berapa 45 Tiga Tahun Itu Disana Ada Upacara Setiap Ada Acara Kenegaraan Menghormat Menuju Istana Kaisar Jepang Saat Itu Kiyai Kiyai Dikumpulkan Yang Tidak Hormat Apa Itu Cuman Haji Rasul Itu Semua Takut Pak Jangan Haji Rasul Motiar Mati Ternyata Panglimanya Ketika Itu Malah Hormat Karena Dia Fanatis Kepada Agamanya Setelah Itu Dia Membuat Sambutan Tidak Semua Orang Itu Tegas Harus Menghadapi Marah Bahaya Coba Lihat Ketegasan Saya Semua Kiyai Dan Tuan Guru Tadi Hormat Padahal Itu Haram Di Dalam Islam Dan Saya Aja Yang Tidak Ketika Itu Ada Sementara Sekarang Ini Tuan Panglima Yang Saya Tau Dia Adalah Fanatis Kepada Agamanya Faham Saling Menghormati Malah Ngacungi Jempol Makanya Antum Jangan Takut Tegas Itu Menurut Hayalan Antum Wah Ini Wah Itu Insya Allah Dijaga Oleh Allah Indan Suruh Hayan Suruh Enggak Hormat Dengan Nganggu Nunduk Seperti Rukuk Karena Rukuk Itu Hanya Untuk Allah Kemudian Yang kedua Kaitannya Dengan Perayaan Atau Eid Mereka Hari Raya Mereka Kita Tidak Boleh Kerana Rasulullah S.A.W. Ketika Datang Ke Medina Orang Orang Medina Melakukan Hari Raya Jahiliah Maka Rasulullah Dengan Tegas Mengatakan Telah Allah Ganti Hari Raya Kalian Dengan Dua Hari Raya Yaitu Idul Fitri Idul Adha Yang Lebih Baik Dari Dari Sebelumnya Itu Nomor Tiga Adalah Ibadat Makanya Sampai Dilarang Solat Pas Matahari Terbit Terbenam Mereka Kita Dilarang Sahur Untuk Mengawalkan Buka Mengakhirkan Karena Itu Semua Tashabuh Dengan Mereka Malah Rasulullah Mengatakan Faslun Baina Siamina Wasiam Ahlil Kitab Akalatus Sahur Pembeda Antara Kami Dengan Puasa Mereka Adalah Makan Sahur Sekarang Hukum Tashabuh Hukum Tashabuh Berbeda Beda Ada Yang Sampai Pada Tingkatan Syirik Dan Kufur Kalau Yang Kita Tasabuh Adalah Tingkatan Tasabuh Kufur Contoh Orang Ada Yang Tasabuh Dengan Hindu Yang Meyakini Bahwa Manusia Itu Bisa Menunggal Dengan Allah Itu Dari Mereka Karena Aslinya Cahaya Atman Yaitu Cahaya Brahman Yaitu Brahmana Itu Menghadirkan Sinar Yang Sinar Itu Melahirkan Menciptakan Makhluk Yang Namanya Atman Dan Atman Ini Hidup Selalu Kesulitan Dia Kalau Tidak Fokus Untuk Mencari Sumber Sinar Aslinya Yaitu Brahman Makanya Cita-cita Utama Atman Adalah Manunggal Dengan Sinar Cahayanya Brahman Makanya Ketika Sekarang Menyatu Dua Sinar Itu Manunggal Maka Saat Itulah Mendapatkan Kebahagian Intinya Nah Disini Juga Begitu Yang Dikenal Dengan Imanen Sama Transenden Ya Dan Kalau Di dalam Islam Allah Transenden Tidak Bisa Di Apa Namanya Didekatin Di Dalam Zatnya Wah 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 Ma'akum Imanen Sifat-sifatnya Tidak Tidak Bertentangan Allah Itu Bersama Yang Di Atas Aras Datnya Wah Ma'akum Ilmunya Dan Pendengaran Pengliputannya Bersama Kalian Nah Disini Enggak Menyatu Dat Dan Sifat Akhirnya Dimunculkan Di Islam Begitu Juga Berhukum Dengan Hukum Selain Allah Begitu Juga Keyakinan Keyakinan Yang Sifatnya Mengkultuskan Bahkan Memaksumkan Manusia Selain Rasulullah Selain Utusan Allah Dan Tasabu Itu Yang Kedua Sampai Pada Tingkatan Kefasekan Seperti Mengenakan Cincin Emas Itu Tasabu Dengan Orang-orang Muslim Atau Dengan Perempuan Tasabu Dengan Makan Pakai Tangan Kiri Minum Dengan Tangan Kiri Atau Berhias Atau Mencukur Cenggot Rasulullah Mengatakan Biarkan Cenggot Cukur Itu Kumis Maksudnya Pangkas Itu Kumis Selisih Majusi Kenapa Majusi Itu Dicukur Cenggot Dibiarkan Kumis Makanya Sampai Kalau Antum Lihat Tokoh Majusi Itu Sampai Di Pelinter Pelinter Begini Ada Yang Sampai Begini Ini Mereka Terus Kemudian Ada Yang Antara Makruh Atau Kadang-kadang Ya Makruh Sifatnya Haram Ada Makruh Yang Mendekati Mubah Contoh Masalah-masalah Kaitannya Dengan Sekarang Yang Dulu Pernah Dipatwakan NU Makruh Atau Haram Yaitu Pakai Dasi Sekarang Mungkin Makruh Yang Mendekati Mubah Karena Sudah Tidak Menjadi Ciri Khas Orang-orang Non-Muslim Karena Tidak Ada Agama Mereka Secara Khusus Itu Terus Apa lagi Yang Bisa Kasih Contoh Yang Mubah Kalau Just Sama Pakai Kacamata Dulu Kacamata Dari Siapa Dari Orang Eropa Kacamata Itu Terus Pakai Topi Santrklas Makruh Apa Haram Haram Kalau itu Santrklas Karena Anang-anang Kasih Sampaikan Sejarah Kopiah Santrklas Jadi Setelah Umat Nasroni Bisa Mengusir Keumuslimin Dari Andalusia Yang Telah Memimpin Dan Berkuasa Hampir 800 Tahun Dari Tahun 75 Hijriah Terusir Tahun 879 Hijriah Masya Allah Makanya Betul Pesannya Ki Haji Ahmad Dahlan Allah Menjamin Islam Tidak Akan Lenyap Dari Bumi Persada Ini Tapi Allah Tidak Pernah Menjamin Islam Itu Tidak Lenyap Dari Bumi Indonesia Ini Tidak Jamin Emang Ada Nasnya Sekarang Andalusia Yang Mimpin 800 Tahun Hilang Tinggal Satu Persen Sekarang Dan Itu Pengusirannya Sadis Dibantai Dibunuh Diusir Yang Mau Masuk Kristen Dibiarkan Hidup Dijamin Dijamin Aman Dan Bisa Tinggal Di Andalusia Dengan Syarat Langsung Dikupluk Ini Itu Ya Dikupluk Ini Kasih Tanda Masuk Islam Enggak Masuk Kristen Enggak Enggak Bunuh Atau Suruh Keluar Sampai Dikisahkan Dalam Sejarah Banjir Darah Di Eropa Sampai Kuda-kuda Yang Dinaiki Pasukan Eropa Semuanya Simbah Darah Karena Tidak Ada Satupun Celah Kecuali Di Sana Pembantai Akhirnya Mereka Itu Lari Ke Afrika Maroko Eropa Ini Itu Kan Perbatasan Eropa Gak Usah Jauh Jauh Campa Yang Dulu Pusat Islam 99% Muslim Sekarang Bukan Hanya Tidak Muslim Dikuasai Sosialis Komunis Kemudian Umat Islam Tinggal Setengah Persen Itu Oleh Karena Itu Disini Rahasia Kenapa Umat Islam Luntur Nah Sekarang Dina Salian Macem Macem Orang Kafir Yang Tidak Boleh Kita Tasabuhi Yang Pertama Orang Kafir Secara Umum Ya Ada Yaudi Nasroni Majusi Dan Yang Kedua Mushrikun Ya Mushrik Itu Banyak Bahkan Kata Abdullah Bin Amr Bin As Siapa Yang Tinggal Di Negeri Orang Orang Mushrik Mereka Ikut Hari Raya Nairus Nya Dan Perayaan Perayaan Lainnya Hatta Yemud Sampai Mati Dikumpulkan Bersama Mereka Nanti Dari Kiamat Nasarullah Al-Afiyah Nomor Tiga Ahlul Kitab Dan ketika Kita Bicara Ahlul Kitab Dua Yaudi Nasroni Dan kita Tadi Contohnya Seperti Pakaian Adat Istiadat Siar Siar Bangun Bangunan Meci Tempat Ibadah Di atas Kuburan Gambar Gambar Dan terfitnah Dengan Perempuan Ini Semuanya Tersabu Dengan Mereka Perempuan Perempuan Yang Sekarang Ini Liar Jalang Nilu Sama Mereka Semua Zaman Tahun 70an Saya Dulu Masih Kecil Ada Orang Perempuan Jadi Pembantu Di kampung Saya Ke kota Pulang Itu Pake Celana Panjang Itu Digosip Orang Itu Hampir Dari Mulai Pulang Sampai Balik Lagi Hanya Celana Dalam Celana Panjang Sekarang Subhanallah Cawet Ke Bandara Antum Sekarang Saya Tanya Antum Yang Laki Laki Waras Antum Pake Cawet Ke Bandara Betah Gak Kira Wallah Ya Kwan Enggak Betah Makanya Saya Sampai Ini Perempuan Minumpil Apa Sehingga Betah Malu Banget Itu Kenapa Tersambut Karena Dibiasakan Dipertonton Di Sinetron Akhirnya Biasa Padahal Aib Anehnya Yang Jelbapan Di Allah Yang Ini Di Ini Dibiarkan Itulah Keajaiban Dunia Zaman Akhir Yang Keempat Majus Yang Paling Utama Pertama Adalah Penyembahan Terhadap Api Dan Masih Tersisa Sekarang Acara Acara Pake Obor Eh Itu Kan Penyembahan Api Makanya Simbol Apa Itu Yang Pake Obor Itu Olahraga Apa Itu Oleh Bade Karena Olimpiade Itu Dulu Dari Pengkultusan Terhadap Dewa Aslinya Dewa Api Makanya Antum Lihat Semuanya Itu Masya Allah Tidak Islam Jadi Mulai Piala Dunia Bola Itu Apa Ya Nah Ditiru Mat Islam Tabiran Pake Obor Itu Dan Hari-hari Juga Dinyalain Iya Tapi Saya pulang Kemarin Ketawa Ngakak Saya Ya Di kampung Saya Hari-hari Bukan Dikasih Dimar Lagi Dikasih Listrik Ini Bagus Bet Ah Sana Surah Ya Iya Lampu Ini Pakai listrik Kan Dulu Dimar Pakai Oblik Itu Sekarang Modern Panceng Udah Nggak Ngisi Ngisi Lagi Sampai Empat Empat Puluh Hari Ya Dan Di Arak Apa Cenazah Kekat Kemana Kekuburan Dikasih Nasi Ini Beras Kuning Itu Semuanya Terus Kemudian Yang Kelima Persia Romawi Yang Tidak Lain Yang Paling Ditekankan Rasulullah Kepada Sobatnya Dalam Menghormati Tuhannya Tokohnya Itu Dengan Cara Berdiri Makanya Rasulullah Melarang Ketika Beliau Solat Duduk Makmumnya Berdiri Kalian Hampir Hampir Meniru Persia Romawi Makanya Kalau Saya Solat Sambil Duduk Duduk Sehingga Rasulullah Juga Mengatakan Barang Siapa Yang Suka Pengen Diurmatin Orang Dengan Cara Berdiri Hendaknya Menempatkan Dirinya Di Neraka Jahanam Kalau Antum Dihormati Dengan Cara Berdiri Bukan Pengen Antum Bukan Keingin Antum Itu Mungkin Masih Ditoleler Ada Orang Kalau Enggak Berdiri Marah Kamu Duduk Aja Siapa Kamu Langsung Ditulis Dicatat Langsung Dimutasi Oh Itu Enggak Boleh Pengen Ada Orang Alhamdulillah Menghormati Antum Berdiri Silahkan Duduk Silahkan Jangan Sampai Man Ahabba Kemudian Yang Nomor Enam Adalah Orang Orang Ajam Secara Umum Ajam Termasuk Indonesia Tradisi Kebiasan Kebiasan Orang Ajam Yang Tidak Didasarkan Oleh Asyri Islam Tidak Boleh Kita Tiru Dan Ajam Itu Nanti Menjadi Pengikut Utama Dajjal Nanti Pengikut Utama Dajjal Itu Siapa Orang Orang Ajam Dan Perempuan Termasuk Indonesia Dan Nampaknya Paling Pertama Ke Indonesia Karena Alasannya Satu Ini Alasan Saya Karena Orang Jawa Itu Turunannya Tartar Kalau Menurut Tom Rafles Siapa Tom Rafles Hadis Sejarah Keturunan Asal Orang Jawa Itu Tartar Kan Ceritanya Nabi Nuh Itu Punya Anak Setelah Mendarat Tiga Sam Ham Yafid Sam Akhirnya Melahirkan Tiga Bangsa Besar Romawi Persia Somaria Terus Ham Melahirkan Anak Namanya Sudan Kemudian Hijroh Migran Ke Afrika Berkembang Bia Menjadi Orang Orang Negro Kemudian Pada Dekade Kurang Lebih Seribu Sebelum Masihi Mereka Banyak Hijroh Ke Daerah India Makanya Ketika Abad Ke Enam Atau 600 Sebelum Masihi Ketika Muncul Suku Arya Membuat Agama Hindu Mereka Ditravedakan Suku Namanya Suku Draveda Ini Turunan Afrika Akhirnya Disudrakan Masuk Kedalam Kelompok Yang Terakhir Empat Yaitu Sudra Dalam Proses Migran Ini Ternyata Mungkin Saja Peraunya Tidak Nyampe India Malang Gelondor Ke Papua Makanya Muncul Suku Aborigin Makanya Punya Punya Anak Namanya Tartar Sama Mongol Mongol Tinggal Di Begunungan Tartar Di Daerah Perkutaan Dan Melakukan Perdagangan Termasuk Disebutkan Di dalam Sejarah Nasional Indonesia Kapal-kapal Yang Menuju Jawa Memuat 200 Sampai 300 Penumpang Makanya Nenek Moyang Kita Sudah Memang Ahli Perkapalan Makanya Kalau Cucunya Tidak Bisa Bikin Kapal Ke Bangetan Malah Impor Kalau Dia Tahu Marah Wah Aku Itu Zaman Bahul Aja Dulu Canggih Kapal Kok Antu Malah Impor Nah Disinilah Ada Hubungannya Yak Cuc Mak Cuc Mak Kita Itu Tidak Jauh Masih Ada Sudara Dengan Yak Cuc Mak Cuc Mak Wangel Diatur Sampai Yak Cuc Mak Cuc Nah Tasabuh Jahiliyah Wa Ahluah Tasabuh Kepada orang-orang Jahiliyah Dan para pelakunya Dan Asin Futamin Yang Kedelapan Adalah Tasabuh Dengan Saiton Termasuk Makan Dengan Tangan Kiri Minum Dengan Tan Kiri Dan Yang Kesembilan Orang-orang Badui Secara Umum Sekarang Kenapa Muncul Tasabuh Kenapa Yang Pertama Tipu Muslihat Orang-orang Kafir Terhadap Islam Dan Kau Muslim Memang Cebakan Kadang-kadang Kita memang Dicebak Contoh Deniz Halian Supaya Kita Mengucapkan Selamat Natal Mereka Dengan Antusiat Kemarin Sampai Ada Pastur Yang Datang Kelamongan Di dekat Desa Saya Datang Ke rumah Rumah Warga Hebat Kelas Nasional Datang Mengucapkan Minal Aizin Walfa Izin Mohon Maaf Lahir Batin Batini Opo Mas Mas Sampai Niku Orang Ketemu Agam Batini Dan Anehnya Juga Baru Ketemu Sekali Itu Salah Dimana Kan Aneh Orang Indonesia Kadang Kenal Nggak Kenal Minta Maaf Salah Nggak Salah Minta Maaf Kalau Salah Minta Maaf Silahkan Ini Kenal Enggak Sampai Dari Mana Dari Tegar Dengan Gitu Kok Kesini Ya Main Masa Kenal Urung Salah Nanti Itu Dan Ananya Juga Salahnya Kadang Nggak Dijelasin Harusnya Dijelasin Contoh Antum Minta Minta Maaf Sama Pak Haji Pak Haji Maafin Kue Pak Haji Pak Haji Kan Terawih Yang Kelima Kehilangan Sandal Itu Saya Yang Ambil Bagi Nah Gitu Jelasin Antum Datang Cuman Ngabisin Kue Mohon Maaf Lahir Batin Batini Opo Jelasin Sandal Yang Diambil Insyaallah Yang Baru Terbang Oh Sampaian Tom Mas Gitu Juga Umpamanya Pemimpin Daerah Kan Masang Sepanduk Besar Minal Aizin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir Batin Tambah Selama Saya Memimpin 5 Tahun Korupsi 5 Miliar Tolong Dimaafkan Rakyatku Semua Mudah Mudahan Buat Haji Buat Umroh Dan Yang Lainnya Termasuk Wakaf Mejid Halal Sebutin Nggak Apa Eh Barangkali Ada Wah Hebat Daripada Nanti Diseksa Di akhirat Mendingan Malu Di dunia Itu Bisa Saja Dengan Antum Jujur Malah Dimaafin Mas Untung Alhamdulillah 5 Miliar Halal Jelasin Antum Nggak Ada Faed Antum Sekarang Gini Aja Motor Antum Diambil Orang Tahu Tahu Mohon Maaf Lair Batin Selesai Gitu Mau Antum Nggak Bisa Dan Salah Juga Jangan Dipulak Balik Salah Sama Allah Nggak Bisa Minta Maaf Sama Manusia Contoh Antum Nggak Sholat Duhur Tadi Datang Pak RT Anang Nggak Sholat Duhur Tadi Pak RT Bisa Nggak Bisa Begitu Juga Sebaliknya Antum Nanti Habis Nyolong Motor Tahu Ya Allah Maafin Gue Ya Tadi Saya Lancar Nyolong Motor Ya Mudah Mudahan Ya Allah Ini Barokah Enak Aje Maaf Ama Yang Punya Motor Seperti Itu Nah Saya Yang Kedua Adalah Jahlu Ba'dil Muslimin Kenapa Muncul Tasabuh Disamping Tipu Muslimat Yang Kedua Bodohnya Kau Muslimin Lemahnya Di Dalam Mencari Ilmu Terus Kemudian Lemahnya Kau Muslimin Dari Sisi Materi Juga Dari Sisi Pemikiran Serta Militer Sehingga Muncul Berbagai Macam Tasabuh Kelemahan Itu Contoh Aja Kita Butuh Senjata Beli Senjata Akhirnya Diadain Perayaan Alam Mereka Mau Nggak Mau Hadir Ya Waduh Sebetulnya Saya Ini Muslim Disukuin Khomer Ya Untuk Formalitas Kalau Imannya Lemah Kan Satu Sendok Mas Cuman Nanti Allah Maha Penyayang Awalnya Maha Penyayang Terus Besoknya Sate Babi Cuman Dua Tusuk Pengasih Maha Penyayang Maha Pengasih Akhirnya Apa Halal Semua Hanyut Nah Terakhir Tipu Muslihat Orang Orang Munafikun Yang Memang Menggunting Dalam Lipatan Umat Islam Hancur Lebih Banyak Daripada Muslim Dikarenakan Kemunafikan Orang Orang Munafik Nah Sekarang Kita Akan Sampaikan Secara Cepat Bentuk Bentuk Tasabuh Yang Dilarang Secara Rinci Satu Meninggikan Dan Membangun Kuburan Serta Mejid Di atas Kuburan Ya Yang Lebih Fatal Lagi Adina Sekalian Mereka Kadang-kadang Tabur Bunga Dikasih Bunga Apa Mawar Mawar Bunga Melati Katanya Malaikat Biar Pergi Dia Gak Usah Ditaburin Dan 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 Sudah Sudah Apalagi Di Indonesia Itu Tumbuhan Kan Bagus Gak Gitu Pak Hadis Tentang Pelepah Kurma Itu Gini Loh Orang Itu Mendapatkan Shafaat Rasulullah Sampai Kapan Sampai Pelepah Kurma Itu Kering Gitu Bukan Gara-gara Pelepah Kurma Terus Malaikat Peti Wah Duh Ada Pelepah Kurma Gitu Malaikat Mana Antum Kalau Jelek Tetap Aja Kasih Pelepah Kurma Satrak Deh Ana Jamin Antum Kasih Melebu Malaikat Itu Gua Buki Sampaian Enak Aja Ada Yang Katanya Kalau Rumah Ada Gambarnya Malaikat Gak Masuk Wiss Umah Ku Takai Masuk Karu Gambar Malaikat Gak Melebu Itu Malaikat Rahmat Mas Malaikat Azab Malaikat Maut Entek Asyid Warna Warni Gambar Antum Mati Ya Dicabut Cabut Itu Malaikat Alam Kubur Juga Gak Ngenal Daerah Makanya Antum Jangan Wasiat Mati Dimanapun Kubur Disitu Jangan Dikubur Di Jogja Di Solo Emang Malaikat Nyalus Alus Sama Kalau Antum Jelek Ya Dikepuk Walaupun Dikubur Di Solo Mau Di Semarang Mau Di Batak Mau Di Mendura Mau Di Mekah Ya Selanjutnya Dini Salian Berikutnya Yang Dilarang Juga Tasabuh Yaitu Mana Ini Tasabuh Menirunya Perempuan Muslim Dengan Orang-orang Kafir Tadi Sudah Saya Apa Namanya Sampaikan Selanjutnya Selanjutnya Nomor Empat Yang Termasuk Dilarang Adalah Tidak Mengecet Rambut Ketika Ubanan Hanya Kita Dianjur Ngecet Tapi Warnanya Jangan Hitam Ya Coklat Ya Ico Gitu Ada Kemarin Saya Tablet Diantrin Ewan Akhirnya Kita Di Hotel Sampingnya Ada Sualayan Akhirnya Beli Itu Apa Namanya Apa Ini Untuk Mengecet Semir Ternyata Dia Salah Malam-malam Di Oplos Dibuat Gosok Keluar Pagi-pagi Ico Nah Kalau Milik Saya Kan Coklat Mas Antum Ico Mau Main Drama Kemana Antum Ico Satunya Kuning Ini Keliru Jadi Kalau Bagus Yang Model Oranya Tapi Ada Yang Menyala Kuning Khaliful Yahud Termasuk Adalah Membiarkan Cenggot Nyukur Kumis Ini Juga Termasuk Kalau Kita Tidak Tashabuh Tidak Mau Salat Pakai Sandal Ini Rasulullah Katakan Khaliful Yahud Fa Innahum La Yusalluna Fini Adihim Wala Kifafihim Selisilah Orang Yahudi Karena Mereka Tidak Mau Solat Dengan Sandalnya Dan Sepatunya Tapi Lihat Kondisi Kalau Di Mesjid Suhada Lagi Banjir Lagi Hujan Jangan Pakai Sepatu Ancur Nanti Mesjid Dan Orang Bisa Salah Faham Ini Orang Masuk Mesjid Pakai Sepatu Jangan Menghina Dikebuki Nanti Lihat Kondisi Terus Kemudian Al-Tafrik Fil-Hudud Membedakan Membeda-bedakan Antara Hukum Hukum Raja Hukum Ini Dan Yang Lainnya Terus Kemudian Tasabuh Berupa Tabarrujan Suhur Ini Sudah Tidak Bisa Diragukan Lagi Terus Ada Lagi Tasabuh Dengan Salat Palangkrik Ini Tapi Jarang Ya Gak Boleh Ini Tasabuh Salat Kemudian Nomor 12 Tasabuh Ini Yang Paling Banyak Dalam Masalah Perayaan Dan Juga Peringatan Oh Ini Masya Allah Dan Yang Suka Suka Perayaan Hari 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 Besar Itu Yahudi Antum Lihat Sekarang Mereka Memuasai Dunia Apa Yang Gak Dibikinin Hari Raya Demi Allah Hari Hari Besar Ini Kalau Kita Libur Semua Satu Tahun Itu Tidak Kerja Semua Ada Hari Bola Hari Ibu Hari Listrik Hari TV Hari Bumi Hari Pohon Masya Allah Tiap Bulan Libur Sudah Gitu Liburnya Setiap Jumat Pasti 12 Jumat Sabtu Ahal Jumat Sabtu Ahal Kemis Kejepit Kemis Jumat Sabtu Ahal Loh Kita Sajak Ini Belum Internasional Antum Perhatikan Tiap Tahun Libur Berentet Berentet Petasan Ceplik Libur Terus Ini Lima Agama Masing-masing Agama Itu Minta Lima Hari Raya Coba Islam Lima Hari Raya Idul Fitri Idul Adha Maulid Isra Mi'rod Sama Apalagi Nuzul Quran Muharram Enem Waduh Masya Allah Enem Kristen Katolik Mesrestan Juga Enem Enem Kali Dua Dua Belas Masya Allah Nanti Kongwucu Enem Lagi Hindu Enem Budak Enem Hancur Menteri Pan Bingung Pendaya Gunaan Aparatur Negara Ini Nanti Juga Ada Musabah Qotilawat Al-Quran Nasional Sekarang Semua Agama Nuntut Jadi Ada Musabah Qotilawat Al-Quran Musabah Qotilawat Al-Injil Musabah Qotilawat Al-Wedah Sudah 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 Mulai Tahun-tahun Ini Sama Mereka Baca Weda Juga Tapi Pakai Macopat Pakai Turmo Tandang Kulo Sinom Itu Cukup Saya Kira Itu Al-Khal Yang Bisa Gasi Contoh Mudah Mudah Tidak Puas Dan Makin Pencarian Dan Saya Berharap Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Kita Agumentasi Jangan Sampai Kedelesaikan Agama Itu Dengan Dalilut Kalau Dalil Dulut Ini Bukan Sifat Bapak Islam Itu Tersyapur Dengan Orang Terus Dan Itu Kala Dalil Untuk Baik Kita Ucapkan Kepada Rusey Yang telah Menyampaikan Nasihat-Nasihat Kepada Kita Semua Kita Masuk Ke Sesih Tanya Jawab Sudah Banyak Pertanyaan Baik Yang Tertulis Maupun Yang Dewa SMS Dan Buka Kita Bacakan Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ustaz Bagaimana Hukumnya Memakai Celana Panjar Yang Memperbahankan Jin Apakah Ini Termasuk Nasabah Mendekati Makro Itu Nah Sambah Ini Jin Itu Menjadi Jir Khas Pakaian Orang Orang Yang Tidak Kita Lihat Bukan Orang Yang Terhormat Bila Tidak Tentu Pernah Lihat Ulama Pakai Jin Gak Sampai Hari Ini Saya Pauzan Pakai Jin Gak Ada Apalagi Seorang Dari Ustaz Masya Allah Pakai Pakaian Jin Kaos Oblong Ceramah Ini Gak Sesuai Dengan Makom Nya Itu Oleh Karena Itu Alhamdulillah Bagian Bagian Yang Produk Kita Lokal Itu Lebih Islami Daripada Bagian Yang Inporan Dari Luar Itu Saja Contoh Sarung Sarung Itu Paling Paling Islami Masya Allah Paling Islam Udah Gak Ada Lagi Itu Bisa Diset Pendek Tinggi Rendah Ya Lebar Ciut Nya Masya Allah Gak Ada Pakaian Paling Fleksibel Kecuali Sarung Dan Kemana Mana Pake Sarung Juga Gua Naib Sekarang Gubernur Gubernur Juga Pake Sarung Menteri Menteri Pake Sarung Terus Songkok Kayak Masya Masya Allah Calon Menteri Amin Itu Cuma Saya Itu Pake Songkok Ini Gagal Gagal Terus Gak Cocok Dengan Fiz Mukanya Jadi Kurang Ini Kalau Pake Masya Allah Bagus Baju Koko Ini Koko Itu Dari Cina 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 Muslim Dulu Perlu Diketahui Bahwa Awal Cina Masuk Indonesia Itu Muslim Makanya Mahuan Sama Fizy Ketika Datang Ke Jawa Bersama Cengho Dan Ini Keduanya Muslim Ahli Bahasa Arab Dan Sangat Lancar Bahasa Arab Mengatakan Ketika Saya Mendarat Di Timur Saya Temukan Orang Yang Tinggal Di Jawa Itu Ada Tiga Kelompok Kelompok Orang Arab Dan Persia Yang Sudah Masuk Islam Orang Cina Ting Yang Sudah Masuk Islam Dan Kaum Pribumi Yang Hidupnya Sangat Corok Penyembah Berhala Dan Tidak Mengenal Pakaian Rapi Itu Orang Jawa Dulu Perempuannya Aja Itu Pak Paling Banter Itu Pake Pakaian Yang Nutupin Dari Pusar Sama Lutut Tidak Ngenal BH Itu Wawanya Saya Maulana Malik Ibrahim Ketika Ngaji Juga Merem Merem Orang Orang Awam Awam Begitu Masya Allah Tapi Setelah Ten Ini Sampai Masuk Islam Ya Allah Baik Terima Kasih Setelah Sejapan Yang Telah Diberikan Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Ustaz Ustaz Bagaimana Hukumnya Mengagumi Klub Sepak Bola Apakah Ini Juga Termasuk Tasab Jelas Tidak Ada Pemain Pemain Yang Kelas Kecuali Non Muslim Ya Kakum Itu Akan Membuahkan Kecintaan Pasti Itu Antum Lihat Saja Sehingga Pengakum Pengakum Bola Tidak Mungkin Tidak Cinta Kalau Ronaldo Datang Ke Indonesia Itu Sampai Dibilahin Rumahnya Badal Sulawesi Dibilahin Ke Jakarta Tinggalin Kerjaan Bayar Hanya Untuk Mendapatkan Tanda Tangan Di Punggungnya Itu Tanda Tangan Sekenaknya Itu Sementara Mereka Disuruh Mencintai Allah Dan Akhirnya Konsekuensinya Lemah Kecintaan Kepada Allah Rasul Dan Para Nabi Serta Sahabat Ini Yang Terjadi Sekarang Remaja Remaja Kita Memang Itu Alat Sehingga Remaja Kita Memang Dirusak Lewat Lima S Bukan Sopan Satun Senyum Sapa Salam Sek Smoking Song Cinema Spot Tanpa Berasa Dan Ini Paling Efektif Karena Tidak Langsung Menukik Secara Dohir Nah Itu Masalah Biasa Sek Dengan Pergaulan Bebas Cinema Isinya Tau Antum Apa Song Nyanyian Nyanyian Cengeng Smoking Bagaimana Anak Remaja Jatuh Kesana Nah Yang Terakhir Apa Spot Dengan Spot Orang Biasa Melihat Aura Lagi Perempuan Saya Tanya Sekarang Atlet Perempuan Lari Renang Senam Coba Pakaiannya Apa Itu Tidak Ada Tersisa Bahkan Tubuhnya Itu Sudah Menjadi Suatu Kebanggaan Dipamerkan Masya Masya Al-Abi Ya Baik Terima kasih Ustaz Atas Jawaban yang Diberikan Kita Lanjut Ke Pertanyaan Lewat Pesan Singkat Lewat WA Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ustaz Afwan Tadi Dijelaskan Bahwa Bahwasannya Hormat Dengan Cara Menunduk Saat Zaman Penjajahan Jepang Adalah Haram Yang Saya Tanyakan Bagaimana Hukum Hormat Bendera Seperti Yang Biasa Dilakukan Masyarakat Kita Pada Saat Upacara Bendera Dan Juga Main Karate Hormat Menunduk Perlu Diketahui Bahwa Bendera Adalah Simbol Negara Wajib Kita Hormati Tidak Ada Perbedaan Rasulullah Sendiri Punya Bendera Ketika Jihad Iya Enggak Dan Itu Dijunjung Tinggi Cuma Cara Penghormatan Inilah Jangan Sampai Menyerupai Menghormati Yang sifatnya Ibadah Itu Saja Kita Wajib Semua Simbol Simbol Negara Termasuk Di antara Simbol Negara Yang Paling Dijaga Yang Paling Dihormatin Adalah Bendera Apalagi Seperti Saudi Ada Sekaligus Kalimat La Ilaha Ilallah Membakar Menginjai Itu Suatu Hal Pelecehan Oleh Karena Itu Ikhwan Akhwati Fillah Menghormati Dibulikan Bahkan Dianjurkan Cuman Cara-caranya Jangan Sampai Mirip Ibadah Kepada Allah Ya Allah Baik Terima kasih Ustaz Tata Sejabat Yang Telah Diberikan Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Tentang Masalah Ulang Tahun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ustaz Apakah Budaya Ulang Tahun Itu Juga Termasuk Tasab Club Kemudian Sekarang Sudah Diganti Nama Dengan Milad Apakah Itu Tasab Hadirin Selian Semua Bentuk Merayakan Kelahiran Antah Itu Kelahiran Orang Atau Termasuk Organisasi Bahkan Termasuk Kebu Itu Kalau Dirayakan Termasuk Apa Perayaan Itu Suatu Acara Kolosal Berulang Ulang 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 Makanya Disebut Ulang Tahun Lah Kalau Sekarang Rasulullah Ulang Tahun Itu Kan Murni Tashabuh Sehingga Ada Mulit Nabi Antum Pernah Dapat Riwayat Happy Best Day Do You Rawahu Muslim Atau Rawahu Abu Dawud Anehnya Pak Seumur Rasulullah Dari lahir Sampai Wafat Belum Pernah Kita Temukan Beliau Melakukan Ulang Tahun Lu Lu Yang Gak Ikut Lahir Kok Ribut Aneh Yang Harusnya Paling Ribut Ribut Siapa Yang Lahiran Yang Lahiran Nabi Muhammad Kok Yang Ribut Antum Terus Kemudian Yang Kedua Pak Umat Islam Ketika Tambah Umur Tambah Prihatin Bukan Tempuk Apalagi Yang Ditup Pasti Apa Lilin Lilin Simbolnya Siapa Iya Plok Plok Kadang Nenek Nenek Umur 71 Sama Yang 17 Itu Enggak Tahu Diri Namanya Terus Gitu Dandan Nanya Masya Allah Pakai Pakain Rock Mini Sandal Jinjit Jalan Selangkah Kepleset Habis Ulang Tahun Mati Kasihan Kasihan Itu Dengan Demikian Bukan Bagian Daripada Islam Islam Menanamkan Tambah Umur Tambah Prihatin Karena Kita Semakin Dekat Dengan Allah Baik Terima kasih Ustaz Atas Jawaban Yang Telah Diberikan Selanjutnya Ustaz Ustaz Apakah Orang Yang Bertasabuh Masih Dikatakan Sebagai Seorang Muslim Yang Saya Katakan Tadi Tasabuh Di bidang Apa Kalau Tingkatan Kufur Shidik Gak Bisa Kalau Tingkatannya Fasek Masih Contoh Masuk Tasabuh Dengan Saitan Tadi Makan Dengan Tangan Kiri Masuk Langsung Kafir Ya Membangun Kuburan Di Membangun Bangunan Di Kuburan Kafir Enggak Oleh Karena Itu Tingkat Atau Kesalahan Atau Bobot Dusa Tasabuh Itu Bertingkat Sesuai Dengan Kondisi Tasabuh Itu Wallah Wallah Baik Terima kasih Ustaz Atas Jawaban Yang Telah Diberikan Kita Kembali Bacakan Ustaz Dari Pesan Singkat SMS Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ustaz Bagaimana Menasehati Saudara Kita Yang Mengingatkan Perbuatan Tasabuh Dan Bita Syiriknya Yang Mereka Lakukan Kita Malah Dikatain Jangan Sok Benar Sendiri Jangan Nyalah Nyalah Orang Lain Apa Yang Harus Kita Lakukan Pertama Karena Seperti Yang Dikatakan Oleh Ani Nabi Talib Manusia Itu Cenderung Memusuhi Apa Yang Tidak Diketahui Orang Bordoh Itu Menjadi Musuhnya Ulama Oleh Karena Itu Mengobatinya Ya Belajar Gak Mungkin Diskusi Memahamkan Antum Yang Waras Sabar Yang Sakit Yang Kita Harus Rawat Dengan Baik Dan Ini Pasti Tidak Mudah Tidak Gampang Dengan Demikian Seorang Dai Ketika Mengikrarkan Da'wah Dia Telah Menginfakkan Umurnya Untuk Sabar Seumur Hidup Karena Isi Da'wah Itu Ilmu Sebelum Da'wah Lemah Lembut Ketiga Da'wah Dan Sabar Setelah Da'wah Antum Kalau Tidak Sabar Jangan Da'wah Nanti Ngalah Rusak Da'wah Sabar Aja Antum Cari Pahala Lewat Pelototan Mata Dia Lewat Maki Maki Dia Lewat Apapun Mengalah 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 Untuk Kemenangan Agama Allah Kalau Nanti Antum Ladanin Berarti Memenangkan Diri Antum Di Depan Dia Sama-sama Kalau Begitu Kita Mengalah Untuk Kemenangan Agama Allah Dia Urusin Dikatain Orang Sudah Nabi Kenyang Rasulullah Kenyang Semuanya Udah Gak ada Ceritanya Gak Diomongin Orang Dalam Hidup Ini Kata Ibnu Hazm Siapa Yang Menempatkan Diri Gak Pengen Dikritik Diomongin Orang Sejatinya Dia Orang Kendeng Makanya Siapa Yang Ingin Aman Tidak Dikanggu Orang Tidak Diomongin Orang Kendeng Mas Baik Terima kasih Ustaz Tata Sejabat Yang Telah Diberikan Selanjutnya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana Dengan Perkara Agama Yang Dulunya Bukan Syariat Tapi Sekarang Menjadi Syariat Seperti Contohnya Kuasa Surah Dulu Dikerjakan Oleh Orang Yahudi Sekarang Ini Kita Kerjakan Juga Kemudian Jenggot Jenggot Ini Sekarang Saya Lagi Pasang Jenggot Lihara Jenggot Tapi Orang Nasarok Juga Berjenggot Apakah Kita Harus Potong Jenggot Ini Nampaknya Yang Akhir Pertama Tadi Yang Menarik Apa Tadi Gini Gak Ada Ceritanya Dulu Syariat Sekarang Syariat Dulu Enggak Syariat Sekarang Syariat Pak Asuro Itu Kan Melalui Empat Tahapan Dilakukan Rasulullah Rasulullah Puasa Bersama Orang-orang Mushrikun Karena Orang-orang Mushrikun Juga Puasa Makanya Para Ulama Ketika Menafsiri Firman Allah Ya Yai Al-ladhina Amanu Kutiba Alikum Siyam Itu Bukan Untuk Ramadhan Tapi Asyurah Kama Kutiba Al-ladhina Min Koblikum Yang Untuk Ketetapan Ramadhan Itu Ayat Yang Setelahnya Kemudian Rasulullah Ketika Masuk Madinah Kok Orang Yahudi Juga Puasa Wah Ini Berarti Rasulullah Ingin Nusut Sejarahnya Ada apa Di Mekah Mereka Puasa Anak Ikut Karena Memang Ikut Tradisi Ketika Itu Sebelum Rasul Di Angkat Jadi Rasul Ini Jadi Nabi Sudah Puasa Bersama Orang-orang Kuf Ini Arab Puasa Ini Sebutkan Semua Di Dalam Sahih Bukhari Kemudian Setelah Masuk Di Medinah Akhirnya Juru Ngecek Coba Kenapa Mereka Puasa Alasannya Orang Yahudi Apa Ini Adalah Hari Ditenggelam Nye Fir'on Dan Diselamatkan Musa Bersamban Israel Kami Puasa Syukur Apa Kata Rasulullah Kami Lebih Berhak Kepada Musa Daripada Kalian Dari Sini Rasulullah Memberikan Satu Takrir Makanya Sunnah Itu Ada Satu Takrir Ketetapan Jadi Suatu Perbuatan Yang Sudah Beredar Sudah Sekarang Membudaya Kemudian Dibenarkan Rasulullah Jadinya Juga Syariah Contoh Adat Istiadat Bertamu Zaman Jahiliah Sudah Hal Biasa Menghormati Tamu Akhirnya Dijastis Ditakrir Ditetapkan Rasulullah Jadinya Juga Syariah Contoh Masalah Adan Ditemukan Oleh Sahabat Di Dalam Mimpi Adan Yang Pertama Kali Menghabarkan Tentang Apa Namanya Syariah Adan Siapa Salah Satu Sahabat Yang Mimpi Setelah Mendengarkan Adan Disampaikan Rasulullah Rasulullah Dalam Rasulullah Eh Tidak Selang Lama Tadi Jibril Datang Menyampaikan Syariah Adan Seperti Yang Kamu Sampaikan Berarti Disini Takrir Makanya Bukan Suatu Ajaran Yang Dulu Syariah Sekarang Yang Dulu Tidak Disyariah Baru Sekarang Disyariah Nah Tahapan Berikutnya Diwajibkan Yang Ketiga Nah Setelah Disyariah Ramadhan Maka Ditinggalkan Kewajibannya Tinggal Sunnah Dan Akhirnya Sunnah Pun Dimapankan Oleh Rasulullah Untuk Menyelisi Yahudi Karena Dulu Persis Asur Sehingga Di akhir Hayat Rasulullah Mengatakan Kalau Umurku Masih Tersisa Tahun Depan Aku Akan Puasa Tanggal Sembilan Dalam Rangka Untuk Menyelisi Yahudi Dan Perlu Diketahui Di Dalam Tahapan Awal Rasulullah Itu Selalu Berusaha Untuk Memiripin Yahudi Di dalam Rangka Untuk Menarik Mereka Supaya Masuk Islam Ternyata Setelah Lama Kelamaan Bukan Masuk Islam Bahkan Mengatakan Isu Di Kesekitar Medina Eh Ngapain Kamu Masuk Islam Muhammad Aja Sebentar Lagi Masuk Yahudi Lihat Aja Puasanya Sama Kita Ngadep Keblat Sama Kita Akhirnya Dia Memohon Kepada Allah Bolak Balik Pandangannya Minta Supaya Semua Dirubah Akhirnya Termasuk Qiblat Dirubah oleh Allah Kemana Dari Baitul Maqdis Ke Baitul Allah Al-Haram Qatna Rata Qalluba Wajhika Fis Sama Falan Walliyanna K Qiblatan Tardaha Fawalli Wajhaka Shatral Masjidil Haram Dengan Demikian Di Akhir Semuanya Disuruh Menyelisihnya Termasuk Melihara Cengot Termasuk Tahapan Tahapan Ini Namanya Syariat Gak ada Istilah Dulu Belum Disyariatkan Atau Tidak Disyariatkan Baru Sekarang Disyariatkan Dan Yang Selanjutnya Apa Tadi Cenggot Oh Ya Pak Aslinya Yang Niru Sopo Itu Yang Kita Usut Aslinya Contoh Sekarang Aslinya Orang Yahudi Apa Kok Niru Kita Atau Sama Juga Aslinya Kita Itu Apa Kok Niru Orang Ya Sing Salah Sing Asli Itulah Yang Kita Suruh Selisihi Contoh Sekarang Kita Balik Balik Ya Orang Non Muslim Gak Isbal Orang Muslim Malah Isbal Ayo Gimana Udah Kalau Gitu Saya Isbal Aja Karena Non Muslim Gak Isbal Enggak Kita Lihat Aslinya Asli Syariat Itu Dimana Letaknya Walaupun Sekarang Ini Mereka Persis Seperti Kita Umpamanya Gini Ada Ada Orang Non Muslim Orang Kafir Kemana Mana Mengucapkan Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Apakah Kita Selisih Haliluyah Haliluyah Enggak Jangan Balik Balik Begini Hancur Karena Aslinya Salam Itu Kita Haliluyah Mereka Itu Ya Wallah Demikian InsyaAllah Terakhir Terakhir ya Ada lagi Masih banyak Tapi ini Terakhir aja Terakhir Terakhir Ini terakhir Minta dibacakan Dari pesan singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon dijawab Mohon dijawab dengan singkat Bolehkah Merayakan Maulid Nabi Sallallahu Walehi Wasallam Dengan Mengadakan Kajian Siroh Nabawi Agar Masyarakat Dapat Mengenal Sunnah Mohon Penjelasan Sangat Dibolehkan Yang penting Nyebut Nyebut Peringatan Maulid Nah Selesai Yang inti Peringatannya Apa Belajar Siroh Mas Sudah Belajarlah Gak usah Sekarang Dalam rangka Dalam rangka Kalau dalam rangka Nanti Masuk rangka Silahkan Belajar Siroh Mas Simple Saya Terakhir Kalau Maulid Nabi Itu Benar Dan Baik Rasul Tidak Mengamalkan Hanya ada Lima Atau Enam Kemungkinan Satu Rasulullah Gak tahu Kalau itu Baik Mungkin Kalau tidak Mungkin Yang kedua Rasul Tau Sih Tau Tapi Males Rasulullah Males Gak Mau Melakukan Males Males Enggak Rasulullah Yang ketiga Gak Sempet Mungkin Gak Wah Maulid Si bagus Baik Tapi Gak Sempet Nomor Tiga Nomor Empat Rasulullah Benci Baik Tapi Benci Yang kelima Adanya Penghalang Sehingga Rasulullah Gak Bisa Melakukan Sekarang Pertanyaannya Apa Penghalangnya Apa Rasul Yang Lahir Urusan Makanan Ada Urusan Sekarang Ini Membacain Si roh Rasulullah Saya sendiri Lebih Faseh Gak Mungkin Kalau Gak Yang Keenama Pak Rasulullah Tidak Melakukan Gak Ada Wahyunya Gak Ada Syariat Pak Kalau Ada Syariat Yakin Jibril Akan Memberitahu Rasulullah Sebagaimana Jibril Memberitahu Di bawah Sandal Rasulullah Adanya Cis Ketika Solat Pak Diberitahu Muhammad Copot Sandalmu Akhirnya Pak Ditiru Sahabat-sahabat Belakangnya Ngelimpar Semua Karena Rasulullah Bisa melihat Dari belakang Mu'jizatnya Rasulullah Bisa melihat Dari arah belakang Rasulullah Tanya Kenapa Kalian Buang Sandal Semua Tadi Ya Rasulullah Saya melihat Kau Buang Sandal Aku Buang Juga Dari Sini Kita Bisa Ambil Empat Faidah Satu Aslinya Perbuatan Rasulullah Itu Adalah Diikutin Kecuali Ada Dalil Yang Membelokan Yang Membelokan Ternyata Dan Najisnya Yang Ketiga Dan Sekalian Sekecil Itu Aja Jibril Memberitahu Apalagi Kolosal Macem-macem Seperti Itu Tadi Dan Yang Keempat Hadirin Sekalian Kita Di Dalam Menetapkan Apapun Syariat Ini Dasarnya Adalah Taukifi Wahyu Dari Allah Gak Bisa Kita Ngarang Dengan Perasaan Kita Ada Dalil Kita Jalan Gak Ada Dalil Stop Karena Masalah Agama Itu Adalah Aturan Dari Mana Dari Langit Oleh Karena Itu Allah Mensifati Rasulullah Jaba Gak Bisa Ngarang Sendiri Makanya Ketika Rasulullah Istihad Kemudian Tidak Didukung Wahyu Salah Juga Contoh Rasulullah Istihad Ketika Mengusulkan Supaya Kurma Tidak Dinikahkan Akhirnya Gak Berbuah Karena Gak Didukung Wahyu Akhirnya Rasulullah Katakan Kalian Paling Tahu Soal Masalah Pertanian Kurma Antum A'lamu Biumuri Duniaku Rasulullah Karena Gak Didukung Wahyu Rasul Pun Mengaku Bukan Ini Bukan Wahyu Karena Datang Rasulullah Ini Wahyu Apa Istihad Kalau Wahyu Kita Teruskan Gak Apa Gak Buah Pasti Allah Ganti Yang Lain Pasti Gak Apa Gak Bangkan Kurma Tapi Allah Akan Ganti Seperti Kaum Nabi Musa Ketika Bingung Dikasih Makanan Tapi Ternyata Istihad Rasulullah Mengatakan Antum A'lamu Biumur Duniakum Kenapa Petani Petani Itu Mengatakan Ya Rasulullah Kami Ini Petani Petani Yang Sudah Buyut Mbah Buyut Lebih Tahu Tentang Bagaimana Cara Untuk Nanam Kurma Dan Rasulullah Hidup Di Mekah Mekah Itu Dagang Medinah Lebih Menonjol Pertanian Makanya Ketika Soal Masalah Timbangan Ahlinya Mekah Soal Takaran Ahlinya Medinah Karena Timbang Menimbang Itu Bawaannya Dagang Takar Menakar Itu Bawaannya Pertanian Rasul Nyerah Antum A'lamu Biumuri Duniakum Wallahu Alam Bisawah Demikian Saya Capek Juga Saya Mohon Maaf InsyaAllah Ketemu Di Kesempatan Lain Yang Belum Jelas Waktunya Dan Intinya Ada Kasarnya Saya Mohon Maaf Karena Saya Bukan Makhluk Halus Dan Ada Hal-hal Yang Keliru Pasti Dari Nafsu Pribadi Saya Dan Ada Benarnya Datang Dari Allah Dan Rasul Seperti Yang Dikatakan Oleh Abdullah Ibn Mas'ud Mudah-mudahan Kita Semuanya Diberikan Taufik Oleh Allah Mampu Untuk Menitinya Demikian Subhanakallahumma Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum